dan waktu dan tempat dipersilakan. Pemilihan topik, kuali hidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ada orang haji bab haji Sudah tuntas Dari mulai Alkanul haji Wajibatul haji Rukunnya haji Wajibnya haji Kunalul haji Tapi belum ada kemampuan Untuk perangkat haji Ke tanah suci Bukan artinya Tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari Kalau dalam kaedah ilmu usul Kalau ada dua hal Yang belum bisa dikerjakan Dua-duanya Jangan dua-duanya Ditinggalkan Kemudian Allah berikan pemahaman Aminnya Kepang kompakkan dengan itu Amin Amin Ngantuk-ngantuk Dicolek-icolek Dikit Mengantuknya orang nuntut ilmu Juga ada pahalanya Tapi aku gunakan Seandainya pahala yang banyak Tapi kita tidak punya pemahaman Kita mau dua-duanya Ilam ketahui lah Anna dinal islami Kaimun Ala asasil ilmi wal ma'rifah Ketahui lah Bahwasanya Binul islam Agama islam Kaib Dia tegak Lurus Ala asasil ilmi wal ma'rifah Yang fondasinya adalah ilmu dan ma'rifah Jadi gak ada istilah Mengamalkan tanpa ilmu Semua didasari dengan ilmu Untuk orang awam bagaimana? Maka disebut al-ulama kutubul awam Ulama ini Menjadi Perujukannya orang awam Dan orang Para alim ulama ini Yang memegang Memba'ul ulum Daripada Pusat-pusat keilmuan Yang dimanahkan Allah SWT Maka tidak layak Bagi seorang muslim An yakuna ba'idan Jauh Apalagi menjauhkan Daripada Cahaya keilmuan Jadi disini ada perintah Hipop Untuk duduk Hadir Berkumpul Ini perintah Perintah yang sifatnya wajib Untuk mujala satul ulama Untuk berkumpul dengan ahli ilmu Sehingga ada yang tidak dipahami Tentang halal dan haram Mana perintah Allah Mana lamangan Allah SWT Kita bisa mengetahui Tapi Kalau kumpulnya Ma'al juhala Mohon maaf bersama orang-orang yang jahil Dan memperbanyak Berdebat Ini yuritu Kaswatal kalab Mewarisi kekerasan hati Di badan kita Diskusinya panjang Lebat kusir Sampai Banting-banting Dua-duanya awam Laif Hambul Tidak ada manfaatnya Yang tadinya Malikat kumpul dengan kita Jadi menjauh dari kita Ini karena jidal Bahkan sama Nabi SAW Dijaminkan surga Bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan Walaupun dia dalam kondisi benar dan mampu untuk perdebat Kenapa? Yang dihadapkan adalah orang-orang yang jahil murakab Balla buddha An yakta bisa min mirafin nabawi Bahkan tidak bisa tidak An yakta bisa untuk mengambil Warisan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa barfu wa sallam Kita punya hak pak Istilah anak pak Kita ini anak kandung Rasulullah memberikan warisan kepada umatnya Yang tidak mau mengambil warisannya Rasulullah Ini hanya orang-orang yang sombong dan orang-orang yang jahil Ambil warisannya Rasulullah Kaya Sayyiduna Abu Hurairah R.A Beliau umumkan Di pasar-pasar Jumaat di pasar ketika itu sedang ramai Datanglah kalian ke masjid Warisannya Rasulullah sedang dibagikan saat ini Dalam riwayat tersebut ini Membawannya panjang Ada yang lari Ada yang tinggalkan dagangnya Tutup lapaknya Semua datang Dapati di masjid Ba'adu jemaatin Sebagian jemaah yang sedang bikin halakoh Yang ada sholat sunnah Yang Masya Allah lagi Mudakarah Amal ma'ruf Mungkar Macam-macam di masjid amalannya Ada yang dakwah Ada yang ta'alimu ta'alum Ada yang berpikir dan ibadah Ada yang saling melayani satu dengan yang lain Maka sebagian sahabat ini komplain Kamu bilang warisan ini mana? Karena pahamnya di otak kita yang nama warisan ini apa Bapak? Harta Rumah Kendaraan Uang Ini warisan Padahal Nabi S.A.W.T tidak mewariskan apapun Kepada umatnya secara langsung Kecuali agama Perjuangan agama Dan ilmu agama Jadi jangan Sibuk Giliran warisan Masya Allah Kalau perlu panggil Sepuluh kiai Buat ngejelasin Sudah dijelaskan Tidak mau manut juga Sepul waris Jawa Islam Ujung-ujungnya Ribut Tapi warisan Rasulullah yang dibagikan Setiap hari Dan kita wajib Untuk mengambilnya Apa? Ilmu agama Habis ini Dalam kitab Al-Hajisawi Al-Habib Zain Bin Ibrahim Bin Sumit Beliau menjelaskan Balla buddha An yaqtabisa Min nirati Nabawi Kenapa? Fa'innal Ulama'a Warasatul Anbiya Karena para alim ulama'a Ada pewarisnya Para nabi Terus kita yang Umatnya Dapat kewarisannya Semua dapat kewarisannya Kewajiban berda'wah Ini bukan kewajiban ulama' saja Terus kalau ulama'nya mati Berhenti berda'wah gitu Enggak Kewajiban amal ma'ruf Nahimungkar Kewajiban ulama' saja Tidak Menjadi kewajiban Siapapun yang beriman Kepada Allah dan Rasulnya Untuk wajib Kiyam Bida'wah Untuk wajib Mengajak Manusia Sesuai dengan Kemampuan yang Allah berikan Untuk Mentaati Allah Dan menghidupkan Sunnah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa barakawasalam Fa'an mu'awiyah radiyallahu ta'ala anhu Dari mu'awiyah radiyallahu ta'ala anhu Qal beliau berkata Sallallahu alaihi wa sahbihi wa barakawasalam Aku mendengar Baginda Nabi Sallallahu alaihi wa sahbihi wa barakawasalam Sallu ala an-Nabi Sallu ala an-Nabi Sallu ala an-Nabi Apa kata Rasulullah Siapa yang Allah menginginkan kebaikan Atas hamba tersebut Yufaqihu fiddin Dipahamkan di atas agama Jadi tidak hanya sekedar maklumat Oh solat itu wajib Oh zakat itu bagi yang mampu wajib Oh saling mengunjungi ini Perintah Tapi maklumat Yufaqihu fiddin Dipahamkan Allah Tidak hanya min babil ilmi Tapi diberikan kekuatan Untuk mentaati dan mengamalkan ilmu Yang dipahami Kalau dulu sahabat Radiyallahu ta'ala an-Nabi Dijelaskan oleh alimam Qutaybiah Kalau ngafal Quran Nggak mau nambah hafalannya Sebelum apa yang dihafal Dia mampu untuk diamalkan Itu sahabat Sehingga yang ngafal surat al-Baqarah Al-Baqarah kurang lebih Dua juta setengah Ini sudah Jadi Kukuhat di zaman tersebut Karena Dalam surat al-Baqarah ini Banyak ayat-ayat ahkam Ketika Allah berikan kemampuan Mereka langsung Amalkan Nah Kita di akhir zaman ini Nuntut ilmunya bagus Bagus Belajarnya bagus Bagus Tapi diniatkan Apa yang kita pelajari Dengan guru-guru kita Dengan para habaib yang ada Para kiai Para alim ulam ahlu sunnah Ini tujuannya Ditadbir Untuk diamalkan Allah berikan pemahaman Kepada agama Dipahamkan Alal-Baqarah Kok mampu sahabat Sampai Ada yang merangkak Ke masjid Walaupun dalam kondisi sakit Kenapa? Paham terhadap Nilai agama Kok sampai ada yang Mau Merangkak Fisabilillah Sampai meninggalkan Dua per tiga Hartanya Mohon maaf Membawa dua per tiga Hartanya Sepertiganya ditinggalkan Untuk luar Kenapa? Karena paham Kepada agama Kok ada yang Sampai meninggalkan Kesibukan dunianya Hanya mengambil sedikit Menyibukkan Untuk akhiratnya Kenapa? Iyufakkihufiddin Paham kepada agama Kok ada yang Sampai siap Mati-matian Buat bela agama Kenapa sih? Paham Kalau gak paham Gak mungkin Kok sampai Rela sih Meluarin hartanya Untuk disedekahkan Ke anak-anak yatim Fakir miskin Kenapa? Faham Kok siap sih Sehari kenyang Sehari lapar Kadang kuasa Nabiullah Daud Kadang kuasa Senyamin Kenapa? Iyufakkihufiddin Hadal fahmu Jadi jangan heran Kalau baca Kitab Hayatus Sahabah Kita bingung-bingung Pak Kok ada sahabat Yang kayak begini ya Sampai Siap ditindih Batu yang panas Untuk Mempertahankan Tauhidnya Jawabannya apa? Allah telah berikan apa? Maha Seseorang yang paham Nilai sesuatu Yang paham Nilai sesuatu Dia akan Korbankan Apapun Untuk sesuatu tersebut Maka Nabi Mengatakan Man yuridillah Bi khairan Yufakkihufiddin Ini jemaah masjid Al-Itihad Masya Allah Subuh-subuh Tetap ngaji Insya Allah Karena pemahaman agama Jangan untuk Kopinya diminum Enak Sub Yang Biasa Takbiratul Ula Bersama Imam Di soft awal Masya Allah Jangankan di akhirat Dunia sudah dapat bonus Minum Nabi S.A.W Beliau bersabda Ma Ubidallah Bisay'in Afdal Min fiqih Bidin Ini hadith Akhraja Lebihaki Dalam kitab Su'abul Iman Dijelaskan Bisanadin Da'ifin Cetat Dengan sanat Yang da'if Kaji kitab Dengan sanat da'if Langsung kaget-kaget Nah ini Kudung haji lagi Di bab awal Sudah dijelaskan Ayatnya Sudah dijelaskan Ayat-ayat Yang Kota idalalah Hadith Su'suhi Hadith-hadith yang sahih Tentang utama Menuntut ilmu Cuman Dimasukkan ada Hadith yang Riwayatnya lemah Tapi Maknanya Menjelaskan Lebih gamblang Hadith yang sahih tadi Maka hadith yang Lemah ini Terangkat Kedudukannya Menjadi Hassan Di reiri Apalagi untuk Fadail Sekarang banyak Orang katanya Alergi Sama hadith Da'if Sebetulnya Yang perlu Dipermasalahkan Ini Bukan Da'if Hadithnya Tapi Yang lebih Urgen Lagi Adalah Da'if Imannya Pak Oh ini Hadithnya Sahih Hursad Solat Lima Waktu Berjamaah Takbiratul Ula Bersama Imam Pahalanya Sekian Kalau di Masjid 27 27 Raja Tapi Karena Iman Yang Da'if Tidak Sampai Pak Yang Dibutuhkan Apa Yang Dibutuhkan Iman Yang Kuat Dan Yang Kedua Taufik Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk Dalam Kelompat Yufak Kihu Fitin Tafakku Belajar Menuntut Ilmu Hadir Tujuannya Apa Untuk Mengetahui Mana Perintah Allah Diamalkan Untuk Mengetahui Mana Larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ditinggalkan Setelah Derajat Diberikan Tafakku Fitin Ditanamkan Sama Allah Sifat Apa Mahabbah Cinta Seorang Ahlil Badiyah Sahabat Projulun Lam Yusamma Tidak disebut Tama hadithnya Sebagian lagi Wakil Al-Ghidhar Al-Ghifari Dalam majlis Rasulullah Angkat tangan Tanya Ya Rasulullah Mata Sa'ah Kapan Terjadinya Hari Kiamat Ya Rasulullah Nabi Nabi Tanya Balik Wama Adat Talaha Kersiapannya Apa Kalau datang Hari Kiamat Kata Nabi Simple Ini Sahabat Tadi Baduy Tapi Sahabat La Shay Nggak ada Apa-apa Ya Rasulullah Saya Cuma Ngamalin Yang Wajib Wajib Saja Ya Rasulullah Kalau Tiba Waktu Puasa Di Bulan Ramadhan Misalnya Illa Anni Ohib Allah War Rasulullah Cuman Saya punya Satu Amalan Selain Dari Yang Wajib Saya Cinta Kepada Allah Dan Rasul Nya Maka Kata Nabi Apa Al-mer'um Amal Hab Seseorang Akan Dikumpulkan Dengan Orang Yang Paling Dicindainya Maka Para Sahabat Mengatakan Kami Tidak Allah Dan Rasulnya Al-mer'um Aman Ahab Sebagaimana Kemampuan Yang Allah Telah Berikan Kepada Para Sahabat R.A. Namun Udah Ikut Karena Cinta Apa Kata Nabi Al-mer'um Aman Hab Seseorang Akan Dikumpulkan Dengan Orang Yang Dicindainya Allah Maja Al-mer'um Kata Rasulullah Seseorang Yang Fakih Ahli Fikih Satu Orang Asyadu Al-Syaitan Lebih Ditakuti Syaitan Dibandingkan Seribu Ahli Ibadah Tanpa Ilmu Kajin Sholat Sunnah Terus Sholat Sunnah Orang Lagi Tausiyah Orang Lagi Kajian Sibuk Terus Sholat Sunnah Atau Orang Lagi Ditulimi Di depan Masjid Kemungkaran Terjadi Di depan Masjid Dan Dia Mampu Untuk Mencegah Dengan Kekuatan Yang Allah Berikan Dengan Kekuasaan Yang Allah Berikan Dengan Desan Yang Mampu Dia Sampaikan Dia Tenang Saja Dulu Dilakneknya Bani Israel Kalau ada Orang Salih Ketemu Dengan Berlaku Masjid Awalnya Ditegur Takutlah Kepada Allah Jangan Lakukan Seperti Ini Nanti Kamu Diadab Datang Hari Kedua Duduk Bareng Tapi Nggak Ngingetin Ngopi Kumpul Bercakap Bareng Tanpa Ada Niat Untuk Amal Ma'ruf Nah Mungkar Allah Satukan Hati Mereka Kalau Turunkan Musibah Ke Atas Semuanya Ini Niat Perlu dipasang Jangan Kebabelasan Karena Kebabelasan Banyak Dengan Siapapun Kita berteman Tafadol Dengan Siapapun Masya Allah Kita Diperbolehkan Untuk Sahabat Tapi Niat kita Pasang Apa Niat kita Sebagai Umatnya Rasulullah Sallallahu A'layhi Sallam Kita Niabaan Rasulullah Kita Ini Menjadi Wakil Wakilnya Rasulullah Untuk Kian Di Da'wah Untuk Menjalankan Da'wah Ilallah Mengajak Manusia Taat Kepada Allah Ahli Ibadah Dia sibuk Ibadah Tidak Punya Ilmu Kadang Digoda Syaiton Syaiton Abdul Qadir Jalani Seorang Ahli Ibadah Tapi Orang Ilim Seorang Wali Daripada Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia adalah Abdul Qadir Jailani Seorang Faqih Seorang Muhaddid Dan Seorang Yang Sangat Mendalam Di dalam Ilmu Tessawuf Faqih Sebagian Riwayat Mengatakan Didatangi Cahaya Nah Cahayanya Kan Datang Cahaya Cahaya Ini Kan Identik Dengan Malaikat Ajisa Mun Nuraniyatun Aljismun Nuriyah Jadi Aljism Yang Dibuat Dari Cahaya Ini Malaikat Datang Cahaya Ya Abdul Qadir Saat Ini Makkommu Sudah Tidak Perlu Salat Lagi Sudah Tidak Perlu Melaksanakan Amalan Amalan Dalam Islam Lagi Ini Beliau Ambil Batu Beliau Lempah Ucapkan A'udhu Billahimna Syaitan Ya Wajib Hawa Syaitan Tapi Kalau Ahli Ibadah Yang Didatengin Udah Makkomm Ente Udah Masya Allah Ente Gak Perlu Nuntut Ilmu Lagi Ente Ibadahnya Sudah Melebihi Makkomm Para Wali Nah Ini Habis Itu Bikin Ayo Bikin Jalsah Khusus Minggu Depan Ngakuk Nabi Udah Ibuk Aja Ditipu Dengan Syaitan Sampai Dikeritakan Dalam Kisah Sebelumnya Bulan Lalu Kita Bahas Ada Seorang Ahli Ibadah Yang Menjaga Kemaluannya Dengan Membeli Himar Wada Dia Gak Pakai Dia Degunakan Namun Wa'iyyadubillah Digunakan Untuk Melampiaskan Nafsunya Kenapa Jahil Al-jahil Bil-ilm Jahil Karena Tidak Memiliki Keilmuan Dia Menyangkai Itu Ibadah Padahal Wa'iyyadubillah Adalah Asiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kala Abu Hurairah Radiyallahu Ta'alan Ini sahabat Abu Hurairah Beliau mengatakan Yang dinukil oleh Al-Imam Bayi Hakki Dalam kitab Shu'ab Al-Iman Li'an Ajli Sasa'atan Fatafak Kahu Saya duduk Sasa'at Untuk Belajar ilmu Ahabbu Ilayya Min An-Uhyya Laylatan Lilas Sabah Ahabbu Ilayya Lebih aku cintai Dibandingkan Menghidupkan Satu malam penuh Sampai subuh Dengan ibadah Yang paham Nilainya ilmu Padahal beliau ini Ahli ilmu Dan juga ahli ibadah Memberikan motivasi Kepada kita Akhi Walaupun umur kita Sudah 40 50 60 70 tahun Bahkan Selama Hayat Masih dikandung Badan Kewajiban Menuntut ilmu Tidak Akan Pernah Terputus Allah Allah Berikan Pemahaman Ada yang Dengan melihat Saja Allah Berikan Pemahaman Ada dalam Ahthar Dalam sebuah Riwayat Disebutkan Mensofaha aliman Faka'an Nama Sofah Halim Kata Rasulullah Ini hadith Siapa yang bersalaman Dengan ku Seperti bersalaman Siapa yang bersalaman Dengan orang alim Seperti bersalaman Dengan ku Seperti Faka'an Nama Menjalasa Aliman Faka'an Nama Jalasani Kata Habib Abdullah Melihat Ulama ini Ulama Pak Kita semua Saya Bapak Sandri Setuju Ulama Melihat Ulama Ini apa Duduk Di majlisnya Ulama Melihat Ulama Habib Abdullah Mengatakan Ahab Wilayah Lebih Cintai Dibandingkan Ibadah Sampai Terputus Putus Badanku Kenapa Beliau Jelaskan Dengan Duduknya Kita Ini Menghidupkan Semangat Kita Untuk Mentaati Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Jangan Males Selat Rahmi Dengan Guru Kita Suruh Pakai Masker Pakai Masker Pak Yang penting Selat Rahmi Jalan Terus Datang Duduk Kalau Kalau Nggak Paham Nggak Harus Semuanya Paham Terkadang Guru-guru Kita Menyampaikan Mohon Maaf Beberapa Ulama Mukha Syafah Ini Sebetulnya Khitab Ini Yang Disampaikan Ketika Seorang Ulama Menyampaikan Kalian Tidak Memahami Sangka Baik Bisa Jadi Khitab Ini Disampaikan Untuk Malaikat Dan Bangsa Jin Yang Hadir Di Tempat Tersebut Kan Nggak Perlu Dibilangin Lebih Aku Cintai Dibandingkan Menghidupkan Ketaatan Sampai Subuh Jadi Mudahkarah Ilmu Dengan Ahli Ilmu Ini Selepas Subuh Selepas Isya Sampai Subuh Kalau Orang Dulu Biasanya Ada Istilah Bahsul Masail Bahas Masail Dengan Ulama Ulama Biasa Ada Pasangannya Bikinin Kopi Hitam Kasih Apa Sebelahnya Ada Gorengan Ada Apa Lalu Saja Cukup Nggak Apa Ini Untuk Apa Untuk Bahsul Masail Sampai Subuh Nah Ini Masya Allah Ini punya Manfaat Luar Biasa Menghidupkan Hati Yang sudah Mati Dengan Diingatkan Kepada Keagungan Allah Kebesaran Allah Sunnah Rasulullah Kalau begini Solusinya Bagaimana Kalau begini Solusinya Bagaimana An-Abidagdar Radiyallahu Ta'alan Hukal Sami'atu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasahbihi Wabarak Wasallam Yakul Man Salaka Tariqan Yaltamisu Bihi Ilman Salak Allah Bihi Tariqan Ilal Jannah Ini Hadis Ba'ruf Untuk Para penonton Ilmu Siapa Yang memudahkan Langkahnya Menuju Majlis Ilmu Allah Akan Mudahkan Langkahnya Menuju Saksa Kok bisa Dengan Ilmu Inilah Yang akan Menonton Mana Perintah Allah Mana Labangan Allah Mana Jalan Ke Syurga Mana Jalan Ke Neraka Para Malekat Menghamparkan Sayap Untuk Penuntut Ilmu Kenapa Ridha Dengan Apa Yang mereka Kerjakan Wah Innal Alam Bahkan Makhluk-makhluk Yang lain Orang alim Ini Ataupun Penuntut Ilmu Yang Di Langit Dan Yang Di Bumi Hatta Al Hitan Fil Ma Ikan-Ikan Yang ada Di Lautan Makhluk Yang ada Di Lautan Memohonkan Ampun Untuk Orang Yang Menuntut Ilmu Allah Majal Minhum Allah Jadikan Kita Termasuk Di Dalam Golongannya Hadir Dalam Majlis Ilmu Hadir Dalam Majlis Ilmu Hadir Dalam Majlis Ilmu Pengen Diversihkan Dosa Kita Lalai Kita Masyiat Ampun Ampun Pagi Taubat Siang Bikin Lagi Hari Ini Janji Gak Bakal Gibah Satu Jam Gibah Lagi Sudah Niat Tidak Tidak Tinggalkan Solat Tiba Waktu Sampai Mati Baru Ngomong Subuh Kesiangan Lagi Maka Kita Hadir Terus Dalam Majlis Majlis Ilmu Apa Minta Sama Allah Ada Satu Majlis Yang Allah Terima Gombol Allah Ampun Kan Nusa Nusa Ada Yang Lagi Khataman Kur'an Doa Hadir Ada Yang Majlis Ilmu Walaupun Telat Duduk Kita Semua Ini Putuh Keluarga Kita Sahabat Sahabat Kita Sudah Tahun Belakangan Ini Sudah Banyak Yang Berpulang Ke Rahmat Allah Guru Kita Alim Ulama Kita Yuk Kita Nyusul Kita Ini Tinggal Nunggu Antrian Aja Bisa Ana Duluan Atau Pak Anton Belakangan Kan Gitu Atau Bisa General Anton Tidak Mau Jawab Atau Bisa Kita Dua-duanya Dipanjangan Ungguknya Masya Allah Bisa Juga Ini Amat Ya Allah Mudah-mudahan Sebagaimana Allah Kumpulkan Kita Di Masjid Ini Kumpulkan Kami Di Suha Ya Allah Dinaran Dinaran Dinar Ini Para Nabi Tidak Waris Kita Dinar Ataupun Dirham Nabi Punya Warisannya Apa Rumah Yang Kecil Pedang Keledai Yang Semuanya Tidak Bisa Dapat Hanya Tentu Saja Keluarganya Tapi Yang Diwariskan Para Nabi Alim Sallatu Sallam Sampai Nabi Kita Sayyidina Muhammad Mereka Mewariskan Daripada Apa Mewariskan Ilmu Dan Diwariskan Ilmu Ilmu Yang mendekatkan Kita Kepada Allah Bukan Ilmu Yang Menjauhkan Atau Ilmu Yang Mendatangkan Kesombongan Atau Ilmu Yang Mendatangkan Ketakaburan Tapi Ilmu Yang Mendatangkan Khasyah Rasa Takut Kepada Allah Dulu Sahabat Ini Alim-alimnya Para sahabat Sayyidina Aisyah Sayyidina Umar Ibn Khattab Ini Ulama Sahabat Abdullah bin Umar Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas Kadang Sambil duduk Menangis Mengatakan Ya Laytani Ya Laytani Ya Allah Seandainya Saja Aku ini Kapshan Seekor Kambing Yang Dimakan Oleh Sebuah Keluarga Selesai Tidak Ada Hisap Lagi Kok Bisa Sampai Setakut Itu Padahal Kami Bermu'minin Sudah Dijamin Masuk Surga Ketakutan Ini Apa Yang Menyebabkan Rasa Takut Kepada Allah Selain Keimanan Keilmuan Ya Allah Berikan Dia Tahu Semakin Seseorang Menuntut Ilmu Semakin Dia Merasa Untuk Tidak Layak Masuk Dalam Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Tidak Punya Ilmu Pak Kalau Sudah Solat Lima Waktu Sudah Baca Do'an Bolak Balik Ke Masjid Ditipu Syaiton Lagi Ustaz Kira-kira Surgana Ini Ditingkat Terapa Sudah Ini Jahil Karena Yang dilihat Kehidupannya Tidak Melihat Kepada Kehidupan Para Sahabat Dengan Ilmu Kita Menuntut Ilmu Dan Mengkaji Kehidupan Para Sahabat Maka Kita dapat Melihat Pak Kita Belum Melakukan Apa-apa Untuk Perjuangan Agama Allah Ini Pak Yang Kita Lakukan Hanya Hal-hal Yang Sesuai Dengan Nafsu Kita Terdekah Kasih Uang Yang Recihan Yang Sesuai Dengan Nafsu Yang Agak Gedean Disimpan Mau Ke Masjid Dibedain Ini Dua Ribuan Ini Seratus Ribu Itu Kalau Ketukar Itu Nyesalnya Bukan Main Terus Yang Kayak Gini Mau Masuk Surga Firdaus Terus Sendal Ilang Di Masjid Tidak Ikhlas Juga Pikiran Semua Orang Satu Masjid Diomelin Pengurus Tidak Benar Keamanannya Tidak Jalan Buat Apa Security Digaji Ya Allah Sayyidun Anas Bin Malik Menjadi Khadim Rasulullah Sepuluh Tahun Gak Pernah Nabi Tanya Terhadap Sesuatu Yang Sudah Terjadi Kenapa Begini Kenapa Gak Dibuat Begini Ini Sifat Dengan Menonton Ilmu Ini Pelan Pelan Minimal Targetnya Kita Walaupun Kita Gak Paham Minimal Kita Ini Masuk Gerbong Orang Orang Yang Mencintai Ilmu Kan tadi Al-Mah'u Ma'aman Ahab Apa Kata Rasulullah Dalam Sebuah Riwayat Kurang lebih Mahfum Ya'kun Aliman Jadilah Orang Alim Gak Gak Bisa Jadi Orang Alim Jadi Orang Jadi Ulama Sulit Memang Sulit Pak Dari Kecil 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 Badung Atau Minimalnya Jadi Orang Yang Menuntut Ilmu Istiqomah Gak Bisa Jadi Pendengar Yang Baik Setiap Ada Majlis Duduk Denger Ambil Buku Tulis Tulis Yang Keempat Jadi Orang Alim Gak Ada Kemampuan Menuntut Ilmu Masih Males Menjadi Pendengar Apalagi Minimal Ada Bibit Kecintaan Yang Ditanam Kepada Alim Ulama Kepada Sandri Kepada Pilar-pilar Agama Baik Mu'alif Nya Musanif Nya Mu'alim Nya Semua Walatakun Khamisan Jangan Jadi Yang Kelima Apa Membenci Ulama Dan Penuntut Ilmu Agama Kata Nabi Fath Kalian Akin Celaka Kepada Syahid Daripada Pembahasan Kitab Man Haji Sawin Dipegang Betul-betul Dipertahankan Betul-betul Sehingga Mendapatkan Ni'mat Yang Allah Berikan Di dalam Menuntut Ilmu Hal Dan Dan Allah Berikan Kemampuan Kepada Kita Untuk Istiqah Mah Menuntut Ilmu Saib Ada Pertanyaan Yang Mau Ditanyakan Bersol Waktu Kita Sudah Jam 6 Baik Kadangkali Ada Yang Mau Bertanya Di dalam Materi Ataupun Di luar Materi Bersol Silahkan Bisa Dikasih Minya Pertanyaan Singkat Padat Yang Mau Ditulis Juga Silahkan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Habib Tentang Ilmu Ilmu Ini Wajib Kita Kita Dapatkan Namun Untuk Pengawalan Ilmu Ini Sering Jadi Hambatan-hambatan Terutama Kita Udah Mendapat Ilmu Tentang Digir Kemudian Kita Amalkan Menjid Tapi Ada Yang Tadi Orang Jadi Orang Yang Kelima Tadi Yang Habib Sampaikan Ini Gimana Bahkan Diusir Enggak Enggak Boleh Disitu Nah Itu Tolong Bisa Disernakan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diusir Lagi Lagi Digir Ya Yang Pertama Ya Wajib Kita Doakan Ya Doakan Karena Kalau Orang Yang Mengusir Menandakan Apa Orang Jahil Yang Waras Ngalah Bayi Orang Orang Lagi Dikir Diusir Lagi Etikab Diusir Lagi Pengajian Diusir Jahil Yang Pinter Ngajarin Yang Bodoh Nah Jadi Didoakan Karena Ilmu Ini Akan Menuntun Ketika Ilmu Ini Dipelajari Dengan Ikhlas Diambil Dengan Guru Yang Memiliki Sanat Keilmuan Yang Jelas Apalagi Masya Allah Tidak Hanya Sanat Yang Luar Biasa Dia Punya Nasab Yang Masya Allah Juga Keturunan Rasulullah Misalnya Nasab Nggak Rasulullah Sanat Nya Sambung Rasulullah Sehingga Dengan Sanat Dan Nasab Yang Jelas Di dalam Menuntut Ilmu Ini Memberikan Pengaruh Kepada Santri-santri Yang Belajar Dianggapin Kejahilan Dan Sebuah Kejahilan Jadi Lagi Dikir Diusir Lagi Etikap Diusir Lagi Pengajian Diusir Nah Kecuali Memiliki Alasan Syari Saya Nggak Nusir Zikir Nya Pusat Saya Mengusir Ini Oknum Yang Ngakunya Berfikir Padahal Nggak Berfikir Nah Itu Lain lagi Baknya Misalnya Ada Ada Orang Makan Dan Minum Di Masjid Apa Saja Hal Yang Dilakukan Di Dalam Masjid Kalau Tujuannya Untuk Meningkatkan Kualitas Ibadahnya Di Dalam Masjid Selama Hal Tersebut Halal Dipermulihkan Saat Anak Ibadah Zikir Di Masjid Kemudian Anak Ngantuk Boleh Tidur Silahkan Tidur Dengan Niat Untuk Menguatkan Zikir Di Masjid Nggak Apa-apa Tapi Kalau Sengaja Di rumah Bawa Bantal Yang Besar Bawa Sleeping Bed Yang Besar Yang Sederhana Saja Kok Bawa Sleeping Bed Ya Siapa Karena Nanti Malam Saya Mau Salat Subuh Di Masjid Al-Tihad Saya Mau Mendengarkan Pengajian Saya Mau Itikaf Saya Mau Da'wah Ini Masjid Jadi Nggak Dilarang Kenapa Ada Istilah Ashab Sufah Di Masjid Nabi Bahkan Disediakan Tempat-tempat Untuk Muhajiri Tempat Nginap Kalau Perlu Disediakan Nggak Menutup Kemungkinan Kita Di Masjid Al-Tihad Kita Bangunkan Pengidapan Tiga Lantai Di Belakang Kita Ada Muhajir Yang Datang Ada Datang Saja Ke Masjid Al-Tihad Mudah-mudahan Allah Berikan Kita Halal Kalau Lapar Masya Allah Ada Kulkas Di Belakang Dapur Umumnya Pun Terbuka 24 Jam Masya Allah Berkuasa Atas Segala Sesuatu Nikmat Melayani Tambung-tabung Allah Yang Datang Jadi Melayani Tambung Allah Ini Bukan Hanya Di Mekah Dan Di Madinah Ini Yang Datang Di Sini Semua Saya Merasa Antum Semua Adalah Tamu-tamunya Allah Dan Anak Layannya Itu Sifat Setiap Kita Wajib Seperti Itu Wajib Wajib Hukumnya Siapapun Yang Datang Wajib Kita Layan Apalagi Dia Datang Ibadah Yang Lain Jadi Umat Islam Yang Menuntut Ilmu Dengan Baik Anda Yakin Insya Allah Tidak Ada Yang Membenci Orang-orang Melakukan Amalia Dalam Islam Kalau Ada Kita Doakan Dan Sangka Baik Dia Benci Bukan Sama Zikirnya Mungkin Sama Sayanya Jadi Ana sudah tiga kali janji bayar hutang. Tidak bayar usaha. Ana yang salah. Kan enak pak selesai masalah. Jadi personal kita kadang ngeribut. Ini bawa-bawa ketikir pengajian. Mungkin ada yang seperti itu. Jadi kita juga sangka baik. Sangka baik kepada siapapun. Insya Allah ujungnya baik pak. Kalau pernah saya tidak umar. Ini di kitab Hayatul Sahabat. Jirid yang kedua. Dalam babta Jesus. Ada riwayatnya lagi. Perhatikan. Yang ngantuk nanti gak paham. Jadi. Si Dina Umar ini lagi herosah. Ya harus jaga malam. Dengan Abdurrahman bin A'ur. Amirul mu'minin. Kita jaga malam. Kebiasaan penduduk Mekah. Kalau malam matikan lampu. Ini dilihat ada satu rumah yang nyala lampu. Kata si Dina Umar bilang ke Abdurrahman bin A'ur. Kita kesana. Ini lampu nyala. Lampu nyala. Si Dina Umar ini udah dengar nih. Suara-suara yang gak jelas nih. Lompat pagar si Dina Umar. Kepergok langsung. Nah. Kamu lagi nuang minuman keras. Ini kamu punya hamba saya lagi menari-nari. Apa dia bilang? Nah. Saya salah. Ya Umar. Saya salah dalam hal ini. Tapi salah kamu tiga katanya. Ini penjahatnya fakih juga katanya. Yang pertama Allah perintahkan. Wa'atul buyu tamin abu wabiha. Kalau masuk rumah. Lewat pintu. Depan. Salimu ala ahliya. Minta izin. Kamu gak minta izin? Dua lagi. Yang ketiga kan Allah sudah bilang. Walat aja sasuh. Kita kan repot juga pak. Kalau ketemu yang kayak begini pak. Kan gak boleh tajas sus. Sengaja-ngaja mencari aim. Akhirnya singkat cerita saling bermaafan. Dan Si Dina Umar panggil orang tersebut. Saling bisikkan. Ini gak akan saya ceritakan kepada siapapun. Satu kali orang tersebut hadir di majelisnya Si Dina Umar dipanggil. Ini udah ketakutan pak. Waduh dibuka nih. Istilah Ustaz ini. Aduh dibuka lagi mau Ustaz pengajian. Enggak. Anda gak ceritakan kepada siapapun yang Anda lihat waktu itu. Termasuk Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud ikut juga. Laki-laki tadi panggil lagi Si Dina Umar. Dan juga Anda gak pernah menceritakan. Anda datang ke rumah Anda tanpa izin kepada siapapun. Si Dina Umar langsung bilang. Ya kabbir. Allahu akbar. Sahabat yang lain bilang. Kenapa Umar takbir. Jadi kalau ada ulama takbir juga gak harus dipahamin ke jemaah apa. Artinya apa? Ini penting sangka baik. Jadi kalau ada orang. Ini gak suka. Dia bukan gak suka sama pengajian. Gak suka sama kitanya. Kecuali jelas-jelas dia sampaikan seperti itu. Wa'iyyadubillah. Ini sudah jelas. Yang disebut dengan murtad fauli. Riddah. Keluar dari Islam dengan ucapan. Dengan perbuatan. Allah gak usah pakai jilbab. Itu jilbab. Bukan rinta Allah. Tentang-tentang begini. Yang seperti ini diingatkan. Untuk kembali. Mengucapkan dua kalimat syahad. Terkadat kembali kepada Islam. Ada sebagian manusia. Ada yang. Wa'iyyadubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Kelihatannya beriman di mata manusia. Tapi di mata Allah sudah tidak beriman Pak. Ada manusia yang sebaliknya. Mungkin kelihatannya di mata manusia yang lain. Seperti apa. Tapi di mata Allah dia beriman. Ada. Allahu'alam. Jadi kita nasihati. Ada yang lainnya? Ini Pak. Masalah hutang. Kalau di masa Rasulullah. Jika ada orang berhutang. Meninggal. Rasulullah tidak menyolatkan. Yang saya tanyakan di sini. Apakah berlaku dalam sistem Islam saja. Kalau orang berhutang tidak menyolatkan. Bagaimana kalau orang Muslim. Dia berada dalam sistem kapitalis. Artinya seperti kita mengetahui. Indonesia ini hutangnya banyak. Yang harus disolatkan juga banyak. Apakah tanggung jawab pegawai negeri saja. Bersama Presiden. Atau rakyat semuanya. Yang harus bertanggung jawab tentang hutang itu. Terima kasih. Jadi Rasulullah tidak menyolatkan. Tapi para sahabat menyolatkan. Tolong digarisbawahi. Artinya minbabul kamal. Ketika. Para sahabat diizinkan Nabi untuk menyolatkan. Ini memperbolehkan untuk menyolatkan orang yang memiliki hutang. Kok Nabi tidak ikut menyolatkan. Ini kan bicara minbabul kamal. Kesempurnaan. Nah. Kita umatnya. Belajar untuk meninggal dalam kondisi tidak memiliki hutang. Mengenai masalah hutang negara. Wabillahi taufiq. Walidah. Jadi. Anda melihat Pak Haji. Insya Allah sudah sebuah jawaban. Jadi. Jangan ada dusta diantara kita. Kita bukan sekali ketemu Pak. Sudah berkali-kali. Dan pembahasan ini pun sudah sering Anda bahas. Nah. Ini kalau ada yang meninggal. Gimana Ustaz? Seorang muslim. Sedangkan dia memiliki hutang. Dalam fikir empat madhab. Tetap wajib kita sholatkan. Sama dulu zaman Rasulullah. Nabi kasih daftar kaum munafiqin kepada Sayyidina siapa? Hudaifah. Seperti Allah Ta'ala Nahat. Penjaga bahasian Nabi yang punya daftar kaum munafiqin. Sampai Sayyidina Umar lihat. Kalau Hudaifah menyolati. Dia ikut nyolatkan. Kalau Hudaifah enggak nyolatkan. Ditanya. Kenapa yang dia enggak nyolatkan? Sampai Sayyidina Umar saking penasaran yang nanya. Aku masuk daftar enggak? Coba. Sebegitu takutnya Pak Sahabat. Nah. Ini kita juga. Insya Allah sangka baik Pak. Doakan. Mudah-mudahan. Hutang pribadi kita dan hutang negara ini. Ilunasi insya Allah. Kalau enggak bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Ad-dalu alal khair kafa'ilihi. Yang menjadi contoh kebaikan akan mendapat kebaikan. Ad-dalu ala syar kafa'ilihi. Yang memulai keburukan. Yang menciptakan perdana keburukan. Yang memulai sistem seperti ini. Dia akan mendapatkan seluruh dosanya. Tapi juga. Jangan seuzun. Jadi. Buat Allah. Kadirun ala kulisya. Mudah insya Allah. Ilunasi. Sangka baik. Nah kitanya tetap ikhtiar. Hati-hati untuk menjaga. Negara kesatuan. Republik Indonesia yang kita cinta ini. Dari Sabang sampai Mulau. Oke insya Allah kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Bukan hanya sekedar menitikberatkan pada pengembangan ekonomi Pak. Yang rusak adalah iman dan amal solehnya Pak. Rusak Pak. Kalau imannya kuat. Amal solehnya kuat. Kan Allah sudah janji. Walau anna ahla al-kura amanu wa attaqaw. La fatahna alaihim barukati minas sama. Ini ya Allah sudah. Mau lihat zamannya Umar bin Abdul Aziz. Yang serigala dengan kambing minum dalam satu jalan. Sehingga tamu-tamu yang datang menyaksikan. Ini impinannya adil. Artinya apa? Hukum yang ada bisa dirubah. Dengan ketaatan orang-orang yang beriman. Tapi yang tadinya panas dengan ketaatan orang-orang yang beriman. Allah ubah sifatnya Pak. Negara tempat Madinah. Yang tadinya paceklik kekurangan buah-buahan. Terbaik kesusahan. Terekonomian. Dikuasai 90% oleh orang-orang Yahud. Datangnya Rasulullah hijrah. Min Makkah ilal Madinah. Datangnya para sahabat. Bangun masjid. Hidupkan amalan masjid. Di mu'akhah. Dipersaudarakan. Dihidupkan dakwahnya. Masya Allah. Allah jadikan Madinah til Munawarah. Tempat yang paling bekah di permukaan. Tempat kita belajar. Itu tempat yang pernah didoakan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Karena salah satu tempat yang ketika Rasulullah wafat. Orangnya gak ada yang murtad Pak. Allah mabarik fi ma'iha. Didoakan ya Allah berkahi airnya. Padahal hujan setahun cuma sekali. Tapi subhanallah airnya bersinu bukan air. Wabarik fi ma'iha ya Allah berkahi dalam buah-buahannya. Buah-buahannya apapun ada. Padahal tanahnya tandus yang hidup cuma ke rumah saja. Ya Allah lahirkanlah kekasih-kekasihmu. Sebagaimana lahirnya apa. Al-Bagol itu rumput yang tumbuh di atas air. Begitu banyaknya. Mau cari penghafal Quran gak sulit. Setiap tempat ada. Mau cari ahli fikihnya tiap musjid dibuka halakoh. Ada yang ngajar kitab min hajul talibin udah sekian puluh tahun. Ada yang ngajar kitab tohpatul muhtadnya syarahnya udah sekian puluh tahun. Eh muadini ditanya yang sudah ngajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah berapa tahun azam? Sudah 30 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu ayat dikatakan bahwa Umat nanti ya kan ada yang disatukan dengan para nabi Yang jadi pertanyaan saya sebagai orang yang awam Mengapa syuhad ditapet di singkatan ketiga? Sedangkan kalau syuhada itu bisa tahu Mati syahid atau jihad dan lain sebagainya dari orang-orang soleh. Terima kasih. Mohon penjelasannya atau tafsirnya. Ayatnya menjelaskan Pimpinannya adalah nabi kita Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minan nabiyin wa siddiqin. Siddiq. Siddiq ini bukan orang baik. Bukan hanya orang baik. Siddiq adalah orang yang benar dan membenarkan. Orang benar banyak. Tapi yang mau tampil untuk membenarkan sebuah kebenaran ini pilihan. Tidak semuanya Pak. Jadi Sayyidina Abu Bakar siddiq. Siddiq. Asiddiq. Seluruh anbiya alimu salatu wassalam punya sifat siddiq. Jadi sifatnya Rasulullah Pak. Saya ingat. Siddiq. Amanah. Tabliq. Fatanah. Semua nabi siddiq. Tapi tidak semua siddiqin adalah nabi. Terkadang apa? Dikalangan para sahabat. Dikalangan orang-orang salih. Dikalangan para syuhada. Yang bukan semuanya adalah nabi. Amanah. Fatanah. Nabi lagi cerdas. Nabi gak boleh bego. Kalau nabi bodoh. Gak fatanah. Didebat kalah. Nabinya kalah didebat. Boleh jangan masuk agamanya. Nabi wajib cerdas. Pinter dia. Gak kelemah-kelemah. Jawabannya kalau gak salah. Kalau gak salah. Itu kita Pak yang lemah Pak. Nabi gak ada begitu. Rasulullah. Kalau dengan kecerdasannya beliau sampaikan. Kalau gak tahu beliau diam. Tapi ingat diamnya. Menunggu datangnya malaikat jibril alaihissalat. Ini gak kebarangan Pak. Kalau ada nabi kalah berdebat. Bukan nabi namanya. Atau nabi gak punya mu'ajizat. Ya bukan nabi. Nah. Wah syuhada. Jadi pertanyaannya kok syuhada nomor tiga. Padahal orang bisa mati syahid ini juga bindingan orang-orang soleh. Ini syuhadanya gak sebarang syuhada. Syuhadanya juga siddiqin. Syuhadanya juga adalah orang-orang yang siddiqin. Syuhadanya juga adalah orang-orang yang siddiqin. Syuhadanya juga orang-orang yang salih. Jadi dia bisa tahu itu mati syahid atau enggak. Harus punya ilmu bukan? Harus Pak. Ataupun bimbingan orang yang memiliki ilmu. Jangan main itu nanti bukan mati syahid. Mati sangit nanti. Ada syaratnya. Ada surut. Ada kriterianya. Nah disinilah kita penting untuk selalu berkumpul dengan orang-orang yang siddiq. dan para salihin. Kita tunggu. Ini waktunya berjuang. Bagi ke masjid bagian daripada jihad. Ini ada dalam. Tadilah menuntut ilmu sebentar. Ta'allamul ilma. Belajarlah ilmu. Fa'inna ta'allumahu lillahi khasyah. Menuntut ilmu karena Allah adalah bukti kita takutkan. kepada Allah. Ini bapak mau ni. Nuntut ilmu begini. Ini bagian bukti. InsyaAllah antem semua takut kepada Allah. Wa talabahu ibadah. Mencarinya adalah ibadah. Wa mudhakaratuhu tasbih. Bermudhakaran dalam ilmu. Tasbih. Pahala seperti orang yang berpikir setiap waktu sama Allah. Wa bahtu anhu jihad. Membahas tentang ilmu. Muraja'atul ilmu. Mengulang ilmu. Hadir dalam majlis ilmu. Seperti orang yang jihad di jalan Allah. Ini. Syuhadah juga. Siddiqin juga. Salihin juga. Allah maja'ala minhum. Ini. Ini salah satu sebab turunnya ayat ini. Yang Allah alam anda pernah baca dalam sebuah riwayat. Ada seorang sahabat yang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Engkau seorang. Nabi yang mulia. Sayyidul Ambiya. Kalau engkau dimasuk. Kalau engkau ketika engkau masuk surga. Maka engkau akan ditempatkan di surga yang paling tinggi. Sahabat tadi sampai bilang. Ya Rasulullah. Aku tidak akan bisa menikmati surga. Sampai aku melihatmu ya Rasulullah. Ini sahabat. Yang udah dijamin masuk surga. Rasakan tidak ada kenikmatan surga. Kalau tidak bisa lihat Rasulullah. Nabi diam. Kalau kita kan malah ngepujuk. Udah itu tenang aja. Ini korban. Banyak ranya. Masuk surga jangan bawel. Tapi Nabi terdiam. Pada Zalat Jibril. Tulun Jibril membacakan ayat tadi. Jadi syuhadahnya bukan syuhadah yang gak siddiq. Ini syuhadah yang alim. Syuhadah yang taat. Syuhadah juga yang siddiq. Kenapa? Syuhadah juga siddiq. Tidak akan mungkin dia mau mengorbankan. Menumpahkan darahnya. Kalau dia tidak meyakini. Tentang janji-janji yang Allah berikan. Walaupun nanti ditimbang. Darahnya orang yang mati syahid. Dengan tintanya ulama. Ini kalau kata. Salam Tabi Hassan Al-Basri. Insya Allah lebih berat tintanya ulama. Kenapa ya? Dengan tulisannya. Membangkitkan semangat untuk berjahat. Jalatullah subhanahu wa ta'ala. Ini kita kan. Yang kita baca kan kitab-kitab ke mereka ini. Untuk memotivasi kita Pak. Jadi bukan pendapat saya. Yang kita baca ini. Hadith Nabi. Pendapat ulama' fulan. Kata ulama' fulan. Pengalamannya. Tajribahnya. Dikumpulkan dalam kitab. Jadi ada yang hadith. Ada yang makalahnya ulama'. Ada yang atar sahabah. Di sini subhanallah. Sempurna Pak. Jadi ada yang sibuk. Mohon maaf. Hadith terus tapi gak dijelasin. Akhirnya bingung. Apalagi yang diputar-putar hadithnya itu saja. Tentang masalah bit'ah. Tentang masalah. Ini gak jelas. Di syuhada salihin. Wasiddiqin. Ila man nabiyin. Ini khusus pula nabiyin. Bapak Nabi Allah. Diceritakan. Nabi Zakaria. Pernah dikejar-kejar oleh musuh. Kemudian diselamatkan di pohon. Diker gaji. Ah dia teriak. Diturunkan wahyu kata Zakaria. Ya Zakaria sekali lagi ngeluh. Sekali lagi ngeluh dalam perjuangan. Nama kamu dihapus dari daftar ke Nabiya. Kalau kita udah selesai dipecat dari kemarin. Pak Dainadi. Ngeluh terus. Aduh capek. Apa? Sampai teriak. Mata Nasulullah. Kapan datang pertolongan Allah. Berjuangnya pada satu hari. Itu nabi-nabi terdahulu puluhan tahun. Para sahabat dari Mekah dan Madinah. 23 tahun berjuangnya pak. Udah lemes. Udah gak ada apa-apa. Baru tanya mata Nasulullah. Allah turunkan. Ala inna Nasulullah. Kali tenang. Pertolongan Allah udah dekat. Berjuang baru seminggu. Udah menggap-megap. Apa? Kapan datang pertolonganmu ya Allah. Di rumah dras masih sekarang pak. Ya Allah. Hamba yang lemah dan miskin ini. Gak ada miskinnya apa. Kata Nabi orang yang punya apa yang dimakan besok. Seperti dia memiliki dunia beserta isinya pak. Banyak tidak bersyukurnya. Lupa. Membandingkan bagaimana kehidupan para sahabat radiyallahu ta'ala ajma'in. Allahu alam bersyukur. Ada yang lain? Ini udah. Cukup ya. Ini guru kita mau datang. Habib Hamid. Ada. Habib Umar al-Hamid. Masya Allah. Kita doakan beliau siha wal afiyah. Senang pak. Masya Allah. Apa ulama-ulamanya disini ini. Ulama-ulama ahl sunnah wal jawah. Tinggal kitanya. Duduk aja. Ya Allah. Ulama alim. Keturunan Rasulullah. Ilmunya Masya Allah. Ini melihat saja pak ibadah. Tidak kepengen disenyumkan Rasulullah. Bahagiakan keturunannya pak. Surah bernataka berminna inna ka'antas samir alim. Watub alayna ya maulana inna ka'antas tawabu rahim. Ya Allah ya Tuhan kami ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa keluarga kami. Ya mujibat sa'idin apabila saatnya nanti kau panggil kami. Hadiahkan kami untuk mendapatkan khusul khatimah. Jauhkan kami daripada kematian su'ul khatimah. Berikan kemampuan kami untuk mengamalkan ilmu yang kami pelajari dari guru kami. Ya qawiyu ya matiin. Karuniakan kami rezeki yang halalan tayyiba. Rezeki yang tidak ada pertengkaran di dalamnya. Lunasi segala hutang-hutang kami yang mujibat sa'idin. Ya qawiyu ya matiin ya rahman ya rahim. Berikan kami ilmu yang bermanfaat. Wahizat yang mahadarmawan. Pandang kami yang lemah dan penuh dosa ini ya Allah. Dengan kasih sayangmu ya mujibat sa'idin. Jaga negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini ya Allah. Satukan hati kami. Allah ma'alif bina pulu bina aslih da tabayinina. Wahdina subula salamunajina minazhulumati ilan nur. Wajannibna al-fawahi syamaduham minhamma batan. Ya Allah jangan haramkan pendosa-pendosa seperti kami untuk mendapatkan syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Ya mujibat sa'idin karuniakan kami untuk melihat Rasulullah di dalam mimpi-mimpi kami. Ya aziz, ya jabbak, ya fattah, ya mutakabir, ya Allah. Akhirith min kulubina minal nifak. Wahubba dunya, wahubba al-munkaran. Wal-Yahudiyya, wal-Nasraniya, wal-Majusiyya. Allahumma thabitna, wa thabit imanana, wa thabit mawazinana. Wafta alayna futuhal arifin. Faqih lana fid din. Thabitna ala siratil mustakhim. Rabbana atina fid dunya hasana. Wafil akhirati hasana fawakina adab an-naur. Sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina habibina wa shafi'ina. Wa maulana sayyidina muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Rahmani wa rahim. Al-Rahmani wa rahim. Al-Rahim 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 al-Rahim. Ia kena abuduqa illa usahid. Ina suratul mustaqinin. Suratul lazina Vetlim alam ta'alim. Wab里 maghuliwa al-Rahim alam al-Rahim 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 ala amin. Ini yang bisa anda sampaikan. Yang benar pastinya datang dari Allah dan Rasulnya. Apabila ada kesalahan ataupun bahasa yang tidak berkenan. Ini semua karena kebodohan anda. Sempertanya majlis ini. Kita sama-sama membaca doa Kafaratul Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh